Intro Shalom selamat pagi berjumpa kembali dalam program Morning Spirit Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Tunungan Pagi Selasa 24 Oktober 2023 Para murid senang ketika mereka melihat Tuhan yang sudah bangkit Yohanes 20 ayat 20 Dan sesudah berkata demikian Ia menunjukkan tangannya dan lambunya kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Ketika tiba di Yerusalem, kedua murid itu memasuki gerbang timur yang terbuka pada waktu malam pada saat hari raya Rumah-rumah gelap dan tenang Tetapi orang yang sedang mengadakan perjalanan itu Mengikuti jalan-jalan yang sempit di bawah cahaya bulan yang sedang terbit Mereka pergi ke ruangan atas di tempat Yesus menggunakan saat-saat malam terakhir sebelum kematiannya Mereka mengetahui bahwa disinilah saudara-saudara mereka dapat dijumpai Meskipun sudah larut malam Mereka mengetahui bahwa murid-murid itu tidak akan tidur Sampai mereka mengetahui dengan pasti apa telah terjadi dengan tubuh Tuhan mereka Mereka mendapati pintu ruangan itu diberi berpalang baik-baik Mereka mengetuk minta masuk tetapi tidak memperoleh jawab Semuanya diam Kemudian mereka menyebutkan nama mereka Palang pintu dilepaskan dengan hati-hati Mereka masuk dan orang lain yang tidak kelihatan masuk dengan mereka Kemudian pintu dikunci lagi agar mata-mata jangan masuk Kedua orang itu mendapati semua orang dalam kegemparan yang penuh keheranan Suara orang-orang di dalam ruangan itu menyaringkan ucapan-pengucapan syukur Dan puji-pujian mengatakan Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menunjukkan diri kepada Simon Kemudian kedua orang itu yang terengah-engah karena berjalan cepat-cepat menuju ke tempat itu Mengisahkan cerita yang ajaib tentang bagaimana Yesus sudah kelihatan kepada mereka Mereka baru saja mengakhiri cerita itu Dan beberapa orang sedang mengatakan bahwa mereka tidak dapat mempercayai Karena terlalu sukar diterima kebenarannya Ketika dengan tiba-tiba orang lain berdiri di hadapan mereka Setiap mata menatapi orang asing itu Tidak seorang pun telah mengetuk minta masuk Tidak mendengar langkah kaki Murid-murid dikejutkan Dan keheran-heranan memikirkan apa gerangan maknanya Lalu mereka mendengar suatu suara yang tidak lain daripada suara guru mereka Terang dan jelas perkataan yang keluar dari bibirnya Damai sejahtera bagim Mereka melihat tangan dan kaki yang dilukai oleh paku secara kejam Mereka mengenal suaranya Sebagaimana yang belum pernah mereka dengar dari orang lain Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Iman dan kegembiraan menggantikan sifat kurang percaya Dan dengan perasaan yang tidak dapat diungkapkan Dengan perasaan mereka mengakui juruselamat mereka yang sudah bangkit itu Alfa dan Omega jenit 6 halaman 455-456 Kiranya rendungan pagi di hari ini boleh membuatkan iman percaya kita Sambil menanti kedatangannya yang kedua kali Mari kita berdoa Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertamu yang kami boleh rasakan sepanjang malam istirahat Kami boleh bangun pada pagi ini dan boleh dikuatkan dengan firmanmu Biar firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami terlebih sepanjang hari ini Hari ini Tuhan dalam segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami Dimanapun kami pergi dan berada biar janji perlindungan penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian dari masing-masing kami Orang tua kami, senak-saudara kami Ayah pastikan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tanganmu Ini doa kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Dan mengucap syukur selalu, haleluya Amen Demikian rendungan kita pada hari ini Silahkan share video ini Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media Dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media Tuhan berkati kita semua dan sampai berjumpa esokan Jangan lupa untuk subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn